Intro Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo mendapat kritik atas kegiatan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada 2 hingga 4 Februari 2022. Pasalnya, kegiatan Jokowi tersebut dianggap memancing kerumunan warga. Dalam sebuah video yang menampilkan kegiatan bagi-bagi kaos oleh Jokowi, banyak masyarakat yang mengerumuni sambil memanggil nama Jokowi. Meski dihalangi oleh pas pampres, warga tetap antusias dan terus mendekati Jokowi. Ketua DPPPKS Mardani Alisera pun menyoroti kegiatan Jokowi tersebut. Mardani menyebut kegiatan Jokowi yang mengundang kerumunan cukup mengkhawatirkan karena terjadi di tengah lonjakan kasus varian Omikron di tanah air. Ia pun mengatakan peristiwa kerumunan ini bukan pertama kali terjadi. Mardani pun menegaskan sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan elit harus jauh lebih berat dibandingkan masyarakat umum. Oleh sebab itu, ia meminta pihak protokol kepresidenan untuk mengevaluasi kegiatan Presiden Jokowi agar tidak terjadi kerumunan masa. Sementara itu, ahli epidemiologi Diki Budiman meminta Presiden Jokowi untuk mengurangi aktivitas yang dapat memicu kerumunan. Diki berharap kegiatan kenegaraan dapat dilakukan dengan mengurangi risiko kerumunan khususnya di daerah. Terkait hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun angkat bicara. Ia beralasan antusiasmen masyarakat membuat mereka kesulitan mengatur jarak. Di sisi lain, kunjungan kerja juga harus tetap berjalan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Heru menyebut kegiatan-kegiatan kenegaraan harus tetap berjalan. Saat ini, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia tercatat lebih dari 20.000 kasus. Ketua terpilih PBI di Adip Kumaiti menyebut Indonesia telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Merujuk pada kondisi ini, Jokowi akhirnya tidak melakukan kunjungan kerja ke daerah selama dua pekan mendatang. Heru menyebut jadwal kerja dan kunjungan kerja Jokowi akan dialihkan secara daring. Terima kasih telah menonton!